Dari pembacaan ini, saya yang menemukan pelajaran gereja yang dewasa atau jemaat yang dewasa adalah begini. Tahu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Baca bersama-sama, satu, dua, tiga. Tahu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena tidak sedikit orang yang tidak bisa membedakan mana ini kebutuhan atau keinginan. Mohon maaf, ini mungkin sering dialami juga khususnya kaum hawa, kaum wanita. Jadi kalau diajak jalan-jalan di mall, awalnya cuma jalan ma'am. Setelah jalan-jalan, mata lihat kiri kanan. Pertama lihat kok kau yoke mena, menarik. Lalu otak memerintahkan kaki, rono, rono. Lalu merono. Jadi memang kadang hidup itu tidak selamanya merana. Kita juga merono, supaya kita merana dan merono. Setelah kaki merono, lalu tangan diperintahkan. Lihat dong harganya. Betul ya. Lihat harganya. Diskon 70 persen. Beli dua gratis satu. Beli empat gratis lima. Jadi muncul ini ya. Dari hati. Tapi kalau dompet orang ada duit, pasti selamat. Tapi gara-gara dompet ada duit. Ya tadinya jalan-jalan. Akhirnya pulang-pulang bawa tenteng. Tentengan. Yang merasa ketawanya paling kenceng. Kadang kita tidak bisa beda ini. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang harusnya tidak butuh, tapi karena tergoda. Yang tadinya tidak butuh menjadi tergoda. Ini pria-pria aman. Orang disinggung. Merasa wanita. Tapi ternyata pria juga ada. Pria tadinya juga mungkin dia tidak butuh. Tapi kalau lihat-lihat scroll-scroll. Scroll-scroll gitu ya. Entah di Facebook, di Instagram, sebagainya. Yang harusnya itu tidak ingin. Lihat promosi. Arloji. Wow. Lawang lanang ini seneng aning. Betul ya Bapak Ibu ya. Arloji. Lihat. Wow. Diskon. Yang harusnya harganya sekian JT. Hanya tinggal ratusan ribu. Oke. Dompetnya ada isinya. Maka tidak perlu pikir panjang. Beli. Demi keinginan. Nah Bapak Ibu. Orang dewasa itu tahu membedakan. Mana itu keinginan atau kebutuhan. Nah lihat ini ayatnya yang ke-42. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kebutuhan utamanya. Mereka adalah asupan rohani dan berkumpul. Tidak sedikit. Tidak sedikit Bapak-bapak yang karena alasan mohon maaf. Pekerjaan saya banyak Pak. Pulang sudah malam Pak. Sehingga dia menutup diri untuk berkumpul. Persekutuan. Persekutuan menutup diri untuk berkumpul berdoa. Alasannya lelah. Alasannya lelah, ngantuk. Atau kita mau menutup kebutuhan itu dengan benar. Bahwa sebenarnya jemaat mula-mula dia tahu kebutuhan utamanya adalah berkumpul. Perlu asupan rohani. Perlu mendapatkan gisi. Perlu memasukkan kebenaran untuk menuntun langkah hidupnya. Jadi ini namanya the power of kolektivitas. Kekuatan kolektivitas, kekuatan perkumpulan itu seperti orang bikin sate Bapak-Ibu. Bayangkan kalau satu areng saja dibakar lalu ditaruh sate kira-kira matang enggak Bapak-Ibu. Kalaupun matang nunggunya lama. Itu pun paling satu tusuk saja. Tapi untuk membakar sepuluh tusuk tidak mampu. Maka kekuatan kolektivitas kita belajar dari areng. Semakin banyak areng yang dikumpulkan. Semakin dikipasi. Semakin menghasilkan bara yang besar. Dan ketika tusukan itu lebih dari sepuluh sampai dua puluh. Dia akan cepat matang. Demikian juga kerohanian kita. Kalau kita berkumpul satu dengan yang lain. Seperti api roh yang menyala. Dia akan semakin menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Memuji menyembah. Seperti layaknya suara deru perang. Lihatlah bangsa Israel. Dipimpin oleh Yosua. Merobohkan tembok Yeriko. Yang sedemikian lebar. Sedemikian tinggi. Tetapi dia roboh pula. Itu karena kekuatan kolektivitas. Kesatuan roh dalam bersekutu. Dalam beribadah. Dalam memuji Tuhan. Dalam menghadirkan kerajaan Allah. Maka tembok yang tebal runtuh. Maka Bapak Ibu. Mari seberat apapun. Sebesar apapun. Pergumulan persoalan yang saudara hadapi. Ayo langkahkan kakimu. Keluar dari rumahmu. Keluar dari zona keinginanmu. Untuk memenuhi kebutuhan saudara. Keluar. Berkumpul. Belajar firman. Berdoa bersama. Pujian penyembahan bersama. Supaya api roh itu. Membara dan membakar semua persoalan. Amen. Saya rindu begini Bapak Ibu. Saya tidak ingin sia-sia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya berhenti di telinga kanan. Lalu keluar di telinga kiri. Dan besok tidak ada tindakan sama sekali. Saya minta kekuatan roh kudus.